Halo, co-friends. Di sini kita punya soal tentang pecahan. Kita diminta untuk menentukan hasil pengurangan dari pecahan-pecahan ini. Kita coba kerjakan sama-sama ya. Ingat, kalau kita ingin melakukan penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan, yang harus kita lakukan pertama itu adalah menyamakan penyebutnya dulu. Ingat, penyebut itu yang di bawah ya. Yang di atas itu namanya pembilang. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, baru pembilangnya kita jumlahkan atau kita kurangkan, sesuai dengan operasi yang kita punya. Kita coba kerjakan nomor 1 dulu ya. Kalau kita perhatikan, nomor 1 ini kan penyebutnya sudah sama, sama-sama 5. Berarti tinggal kita kurangkan pembilangnya. 4 kurang 2 itu kan 2, kemudian ini penyebutnya tetap sama, tetap 5, sehingga untuk nomor 1 ini jawabannya adalah 2 per 5. Bagaimana mudah kan melakukan pengurangan pecahan? Lanjut ya, nomor 2 juga sama. Kita pastikan dulu penyebutnya sama. Nah, ini kan sudah sama-sama 10. Berarti langsung kita kurangkan pembilangnya. 6 kurang 3 itu 3, penyebutnya tetap sama, tetap 10, sehingga nomor 2 ini jawabannya adalah 3 per 10. Wah, hebat. Soalnya sudah selesai nih. Bagaimana mudah kan? Semangat belajarnya ya, Kofrans.